Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kali ini kita akan membahas tentang logika Dr. Dasman yang muter-muter Dan pada akhirnya logika beliau ini membatalkan akidahnya sendiri Tapi sebenarnya logika wahabi muter-muter itu gak aneh Karena memang mereka itu sering muter-muter Dan logika antar satu dengan yang lain itu sering bertabrakan Jadi begini Dr. Dasman al-wahabi ini mengatakan bahwa kalam atau sebuah perkataan itu pasti bersuara dan berhuruf Kalau ada perkataan ya pasti bersuara dan pasti berhuruf Kenapa? Karena menurut beliau secara wadok, secara asli bahasa, secara pengertian bahasa Ketika ada kata-kata atau ada sebuah kalam, sebuah firman Ya berarti pasti bersuara dan berhuruf Itu secara bahasa seperti itu Oleh karenanya misalnya ada Pak Darmin bilang begini Bahwa Pak Dasman itu mengatakan seperti ini, seperti ini Maka bisa dipastikan perkataan Pak Dasman itu bersuara dan berhuruf Kenapa? Karena sebuah kata-kata secara bahasa itu pasti bersuara dan pasti berhuruf Maka ketika misalnya di dalam Al-Quran ada kata Allah berfirman, Allah berkata Berarti pasti firman Allah, perkataan Allah, kalamullah itu berhuruf dan bersuara Karena secara bahasa lafat kolah atau lafat kalam Atau firman itu secara bahasa artinya adalah Pasti bersuara, pasti memiliki huruf, berhuruf Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa Dr. Dasman dan Ustadz-Ustadz Wahabi lainnya Itu berlandaskan kepada sebuah teori bahasa Atau logika bahasa Dari teori ini kemudian mengatakan bahwa firman Allah itu pasti bersuara dan pasti berhuruf Kenapa? Karena secara bahasa, secara wadoknya bahasa Secara pemahaman asli dari bahasa Sebuah firman, sebuah kalam, sebuah perkataan Itu pasti bersuara, pasti berhuruf Dari teori ini kemudian muncul bahwa firman Allah itu bersuara dan berhuruf Firman Allah sama dengan perkataan manusia Yaitu bersuara dan berhuruf Lebih jelasnya berikut ini perkataan dari Dr. Dasman Karena sudah maklum dan jelas Maklum dan jelas Secara wadok Secara aslinya bahasa Bahwa yang dimaksud dengan kalam itu adalah Yang didengar Dan dibahami Makanya Hal ini sudah sangat terang beneran Bahwasannya Ketika Allah SWT berbicara Maka mesti Didengar Dan mesti Berhuruf dan bersuara Tidak mungkin didengar tanpa huruf dan Tidak mungkin didengar tanpa suara Dan tak mungkin dipahami tanpa huruf Dan Allah Maha Kuasa berbicara dengan bahasa yang dia inginkan Kalau kita mau jujur Pendapat yang mengatakan bahwa kalam Allah Firman Allah itu bersuara dan berhuruf Dengan berlandasan kepada sebuah bahasa Dengan wadoknya bahasa itu lemah Kenapa lemah? Setidaknya menurut kami ada tiga sebab Pertama Tidak ada dalil dari Nabi Atau dari perkataan sahabat yang sore Yang jelas-jelas mengatakan bahwa firman Allah Kalam Allah itu bersuara atau berhuruf Orang yang mengatakan bahwa Allah itu berfirman Dan firmannya itu bersuara dan berhuruf Itu murni dari logika dia Dari akal dia Dari pikiran dia Nah landasan berpikirnya apa? Landasan berpikirnya adalah wadoknya bahasa Atau arti dari sebuah bahasa Jadi wahabi yang teriak-teriak anti kalam Anti akal di dalam akidah Itu pada akhirnya juga memakai akal Di dalam memahami tekst-tekst Al-Quran Seperti contoh ini Memahami bahwa firman Allah itu bersuara dan berhuruf Ya pakai akal Tidak pakai dalil secara sore dari Nabi Atau dari perkataan sahabat Cuma fatalnya Pemahaman bahwa kalam Allah Firman Allah Perkataan Allah bersuara dan berhuruf Itu bertentangan dengan ayat Al-Quran Misalnya Bahwa tidak ada satu apapun yang menyerupai Allah SWT Dan ayat-ayat yang lain Yang kedua Bahasa Arab bukan satu-satunya dasar untuk memahami Al-Quran Al-Quran memang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab Tetapi tidak semua orang Arab Orang yang berbahasa Arab Itu bisa memahami Al-Quran Tidak semua lafat-lafat yang ada di dalam Al-Quran Atau ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran Itu bisa difahami dengan berlandasan kepada wadok bahasa Dengan pemahaman asli bahasa Atau diartikan secara bahasa Tidak bisa seperti itu Hatta di zaman sahabat Makanya di zaman sahabat itu Ada ayat-ayat Al-Quran Atau kata-kata di dalam Al-Quran Yang butuh penjelasan dari Nabi Yang oleh para sahabat itu ditanya kepada Nabi Kenapa? Karena secara bahasa Tidak mereka fahami Makanya kemudian Ibn Abbas itu mengatakan Sebagaimana dikutip oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya At-tafsiru ala ar-ba'ati au-juhin Tafsir itu ada empat Atau pemahaman penjelasan Al-Quran Itu ada empat Wajahun ta'rifuhul'arabuh min kalamiha Yang pertama Tafsir yang dipahami oleh orang Arab Dari bahasa mereka Jadi ini bagian yang pertama Jadi orang Arab bisa memahami Al-Quran Ya dari bahasanya Karena bahasanya menggunakan bahasa Arab Ada juga yang kedua Tafsir yang tidak ada alasan bagi siapapun Kalau tidak mengetahuinya Yang ketiga Tafsir yang diketahui oleh Ulama Bukan orang yang berbahasa Arab Tetapi oleh ulama Ulama yang bisa mengetahui Bukan dari bahasa Bisa saja dari bertanya kepada Nabi Dan seterusnya Dan juga ada Tafsir yang tidak diketahui Kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga Di dalam Al-Quran itu Banyak majas Karena memang Al-Quran berbahasa Arab Dan bahasa Arab Itu memang Banyak majasnya Sebelum Islam datang Orang Arab itu Sudah sering melakukan majas Di dalam si'ir-si'ir mereka Di dalam fusi-fusi mereka Poin yang ingin saya sampaikan adalah Bahwa banyak Di dalam Ayat Al-Quran Lafad-lafad yang ada Di dalam Al-Quran Itu digunakan Tidak sesuai dengan Wadok bahasa Tidak sesuai Dengan Makna asli bahasa Contoh Wa arsalna Sama'a alayhim Midroro Dan kami Mengirim Langit Kepada mereka Midroron Lebat Lafad as-sama'ah Itu secara Wadok bahasa Secara bahasa Artinya langit Tetapi kalau dalam ayat ini Diartikan langit Maka Pengertiannya itu kacau Maka maksudnya Di sini adalah Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Itu mengirim hujan Yang lebat Kepada mereka Bukan mengirim langit Oleh karenanya Mengartikan kalam Allah Memahami firman Allah Dengan kalam Atau perkataan Yang bersuara Dan berhuruf Dengan berlandasan Kepada Wadok bahasa Dengan arti Asli bahasa Maka itu Kita tidak bisa menerima Kenapa Karena di dalam Al-Quran Itu tidak semua Lafadnya Digunakan Dengan Sesuai Arti asli bahasa Kadang ada majas Dan lain sebagainya Baik Kita lanjutkan Tapi Jika ustad-ustad Wahabi Dr. Dasman Dan yang lainnya Itu ngotot Maksa Bahwa Wadok bahasa Makna hakiki Atau makna asli Dari sebuah bahasa Yang ada di dalam Al-Quran Itu dijadikan Landasan Di dalam Berakidah Di dalam Berlogika Di dalam masalah Akidah Oke kami setuju Misalnya secara bahasa Kalamullah Firman Allah Itu bersuara Dan berhuruf Oke kami setuju Tapi Kami katakan Bahwa kalian Wahabi Adalah Musyabihah Atau Mujassimah Kenapa Karena secara bahasa Orang yang mengatakan Bahwa firman Atau kalam Atau perkataan Itu bersuara Dan berhuruf Secara bahasa Itu adalah Mujassimah Atau Musyabihah Maksudnya begini Sebuah kalam Atau sebuah firman Atau sebuah perkataan Yang bersuara Dan berhuruf Secara bahasa Itu milik sesuatu Yang berjisim Atau Bertubuh Begitu juga Jika ada orang Mengatakan Bahwa firman Allah Kalamullah Itu bersuara Dan berhuruf Berarti Menyamakan Dengan Kalamnya Atau perkataannya Manusia Perkataannya makhluk Secara bahasa Sehingga Orang yang mengatakan Bahwa Firman Allah Bersuara Firman Allah Berhuruf Itu Mujassimah Yaitu Menisbatkan tubuh Kepada Allah Dan Musabihah Yaitu Menyerupakan Allah Dengan makhluk Tapi Ternyata Kawan-kawan Doktor Desman Al-Wahabi Ini Gak mau Disebut Mujassimah Dia bilang Begini Mengatakan Firman Allah Kalamullah Bersuara Dan berhuruf Itu Bukan Berarti Atau Tidak Mesti Mujassimah Dia juga Melanjutkan Mengatakan Allah Punya Mata Itu Ya Juga Tidak Mesti Mujassimah Lebih jelasnya Berikut ini Perkataan dari Doktor Desman Al-Wahabi Tapi yang namanya Kalam Sudah dibahami Oleh orang Arab Bahwa yang Kalam itu Mesti Mesti Bersuara Mesti Berhuruf Dan Tidak Mesti Allah Berbicara Dengan Suara Dan Huruf Sama Dengan Makhluknya Ini masalahnya Ini Sudah dibuat Keedah Kalau Bersuara Mujassim Kalau Bermata Mesti Punya Jisim Ini Keedah Itu Tidak Ada Dalam Keedah Al-Quran Hadis Maka Sekali Lagi Saya Katakan Doktor Dasman Ini Logikanya Memang Muter Muter Yang Gak Karuan Muter 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 Yang Pertama Beliau Menggunakan Bahasa Sebagai Dalil Atau Landasan Berpikir Di Dalam Mengambil Kesimpulan Bahwa Firman Allah Kalam Allah Itu Bersuara Dan Berhuruf Beliau Menggunakan Bahasa Sebagai Landasan Logikanya Sebagai Landasan Berpikirnya Sebagai Landasan Berakalnya Tapi Kemudian Landasan Dia Berpikir Atau Teori Dia Mengambil Kesimpulan Dia Batalkan Sendiri Dia Menolak Gelaziman Dari Sebuah Bahasa Dari Pemahaman Bahasa Ini kan Berarti Dia Menolak Teorinya Sendiri Lebih Jelasnya Begini Secara Bahasa Kalam Allah Menurut Wahabi Itu Bersuara Dan Berhuruf Maka Maka Kami Katakan Secara Bahasa Orang Yang Mengatakan Bahwa Kalam Allah Itu Bersuara Dan Berhuruf Dia Adalah Mujassimah Atau Musyabbiha Tapi Wahabi Dr. Dasman Tidak Mau Dikatakan Mujassimah Dan Musyabbiha Walaupun Dia Mengatakan Bahwa Kalam Allah Bersuara Dan Berhuruf Jadi Logika Dr. Dasman Ini Di dalam Mengambil Kesimpulan Bahwa Kalam Allah Bersuara Dan Berhuruf Itu Menggunakan Wadok Bahasa Menggunakan Arti Asli Bahasa Atau Anggaplah Logika Bahasa Tetapi Di dalam Masalah Mujassimah Musyabbiha Artinya Orang Yang Mengatakan Bahwa Firman Allah Perkataan Allah Itu Bersuara Dan Berhuruf Pasti Secara Bahasa Dia Mujassimah Musyabbiha Nah Dr. Dasman Gak Mau Disini Seharusnya Jika Konsisten Maka Begini Secara Bahasa Kalam Allah Itu Bersuara Dan Berhuruf Dan Secara Bahasa Orang Yang Mengatakan Bahwa Firman Allah Bersuara Dan Berhuruf Itu Berarti Mujassimah Atau Musyabbiha Ini Keandaikan Konsisten Yang Seperti Itu Lurus Baik Kita Lanjutkan Biar Kita Lebih Faham Secara Bahasa Yadun Tangan Aynun Mata Itu Adalah Tangan Yang Sebenarnya Berarti Kalau Tangan Yang Sebenarnya Adalah Tangan Yang Anggota Tubuh Aynun Mata Yang Sebenarnya Mata Yang Anggota Tubuh Maka Secara Bahasa Allah Punya Tangan Hakiki Mata Hakiki Punya Tangan Yang Sebenarnya Punya Mata Yang Sebenarnya Tangan Sebenarnya Itu Secara Bahasa Adalah Bermakna Gizim Bermakna Tubuh Maka secara bahasa orang yang mengatakan bahwa Allah punya tangan hakiki Punya mata hakiki Punya tangan yang sebenarnya itu berarti mujassimah Yaitu orang yang menjisimkan Allah Orang yang mengatakan menuduh Allah itu punya tubuh punya jisim Nah dokter Dasman tidak mau disebut mujassimah Padahal dia mengatakan dan memahami bahwa Allah punya tangan hakiki Punya mata hakiki Dan secara bahasa orang yang mengatakan bahwa Allah punya tangan hakiki Punya mata hakiki Tangan dan mata yang sebenarnya yang bermakna tubuh Ya berarti mujassimah secara bahasa seperti itu Makanya saya katakan logika dokter Dasman ini muter-muter Dalam masalah pertama dia mau menggunakan wadok bahasa Arti asli bahasa di dalam landasan berpikirnya Tetapi di dalam masalah yang kedua Dia tidak mau menggunakan bahasa di dalam landasan logika berpikirnya Nah ini namanya muter-muter Baik teman-teman Najit Ngaji Dari kami Atman Najit Ngaji Mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!